Assalamualaikum Hai semua Kembali lagi bersama Cemplu Kitchen Di video kali ini Saya akan membuat salah satu kuit tradisional Ini bisa jadi ide jualan Dan untuk isian snack box Mau tau cara buatnya? Yuk simak videonya Sampai selesai ya Pertama-tama Siapkan 700 gram singkong Yang sudah diparut Ini tidak saya peras airnya Tapi jika ada airnya banyak Bisa diperas sedikit ya Tambahkan 130 gram gula pasir Setengah saset agar-agar bubuk warna putih Beri 1,4 sendok teh garam 1,4 sendok teh vanili bubuk Dan 150 ml santan Aduh-adu hingga tercampur rata Kalau sudah Ini saya bagi menjadi 2 bagian Seperti ini Ini saya bagi sama rata Kemudian yang satu bagian Saya beri pewarna makanan warna hijau Dan yang satu lagi Saya beri pewarna makanan warna orange Aduh-adu tiap warna hingga tercampur rata Jika sudah Masukkan ke dalam loyang Siapkan 2 buah loyang Seperti ini Kemudian alasi menggunakan plastik Bisa juga dialasi menggunakan daun pisang Tuang masing-masing adonan ke dalam loyang Jangan lupa diratakan ya Nah kalau sudah Masukkan dalam panci kukusan Yang sudah dipanaskan sebelumnya Kukus menggunakan api sedang Selama 30 menit Setelah 30 menit Buka panci kukusan Dan ini sudah matang ya Lalu angkat Lalu ini kita diamkan dulu hingga dingin Baru bisa dilepaskan dari loyang Setelah dingin Kita keluarkan dari loyang Ini kita sisir dulu Pinggir-pinggirnya Kemudian keluarkan dari loyang Jangan lupa buang alas plastiknya Kemudian ini kita potong kecil-kecil Nah seperti ini hasil potongannya Selanjutnya Saya sudah menyiapkan kelapa parut Yang dikukus bersama daun pandan Dan sedikit garam Lalu ini kita gulingkan ke kelapa parut Yang sudah dikukus tadi Dan kalau untuk jualan atau isian snack box Kita kemas menggunakan meka seperti ini Kemudian letakkan di dalam meka Dalam satu meka Saya isi 4 potong Nah seperti ini ya Dan inilah hasilnya Kue bengawan solo Agar tampilannya lebih cantik Saya beri daun pandan Yang sudah dipotong seperti ini Kemudian bisa ditutup Dan di staples Atau diberi solasi Untuk jualan Nah kue bengawan solo ini Melahan dari singkong Rasanya enak Manisnya pas Legit Tampilannya juga cantik Teman-teman bisa coba buat di rumah ya Sekian video dari saya Semoga bermanfaat Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat menikmati